Intro Assalamualaikum sahabat ag channel Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rejekinya Amin Spesial di bulan kemerdekaan ini Saya akan mengulas satu film yang menceritakan 5 pemuda yang berbeda suku Ras, agama, beserta para pejuang lainnya yang bersatu dalam melawan penjajahan Belanda Seperti apa perjuangan mereka? Langsung saja kita ke alur ceritanya Cerita berlatar pada tahun 1947 Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah Belanda Karena pada tahun 1947 Belanda kembali menjajah Indonesia dengan mengirim 100 ribu lebih tentara Yang kemudian berhasil menduduki pelabuhan, kota, dan pantai Indonesia Tidak hanya itu, tentara Belanda juga menyisir wilayah pegunungan dan hutan Untuk mencari tentara Indonesia di sana Hingga pada suatu hari, seorang pemuda bernama Thomas yang sedang berburu ayam di hutan Sulawesi Utara Melihat rombongan tentara Belanda yang mendatangi keluarganya Kemudian tentara Belanda itu menembak mati seluruh anggota keluarganya Thomas Rumahnya pun juga dibakar Thomas hanya bisa menangis sedih menyaksikan peristiwa yang dialami keluarganya itu dari kejauhan Setelah kejadian itu, Thomas lantas memutuskan pergi ke sebuah sekolah tentara rakyat yang ada di Jawa Untuk mendaftarkan diri menjadi tentara Indonesia Sementara itu, di tempat lain, seorang guru yang bernama Pak Amir, dan pemuda bernama Surono Serta sahabatnya yang bernama Marius, juga berniat untuk mendaftarkan diri menjadi seorang tentara Indonesia Ketika Thomas sampai di sekolah tentara, dia tak sengaja menabrak Marius yang sedang berjalan bersama Surono Marius pun marah, dan langsung mengejek Thomas Dari situlah perselisihan antara Marius dan Thomas dimulai Setelah mereka berdua dilerai, Thomas lalu pergi menuju ke barisan pendaftaran Dan Thomas bertemu dengan Dayan, pemuda Bali yang juga ingin mendaftar sebagai tentara Indonesia Kelima pemuda yang berlatar belakang berbeda itu, baik dari agama maupun asalnya Yakni Thomas, Pak Amir, Marius, Surono dan Dayan Akhirnya mereka semua diterima di sekolah tentara rakyat tersebut Akan tetapi, perselisihan antara Marius dan Thomas ternyata masih berlanjut Mereka berdua seakan bersaing dalam pelatihan tentara tersebut Mereka berdua saling ingin membuktikan siapa yang paling baik di antara mereka Setelah usai menjalani latihan, Marius mengambil kalung salib Thomas secara diam-diam Perbuatan Marius itu membuat Thomas emosi dan memancing amarah Thomas Sehingga mereka berdua berkelahi Akhirnya perkelahian mereka berdua berhenti dengan datangnya Sang Kapten Taufik Lalu Sang Kapten memarahi Thomas dan memberi hukuman kepada Thomas untuk menggali tanah Pada suatu hari, semua calon perwira itu dikumpulkan oleh Sang Kapten Untuk mencari tahu siapa pemilik minuman beralkohol yang telah ditemukan di area sekolah tentara rakyat itu Sang Kapten pun memerintahkan agar pemilik minuman itu segera mengaku Namun semua calon perwira itu tidak ada yang mau mengaku Termasuk Marius, Sang pemilik minuman beralkohol itu Dan tanpa diduga, tiba-tiba Thomas mengaku Kalau minuman itu adalah miliknya Hal itu Thomas lakukan untuk melindungi Marius Agar Marius tidak terkena hukuman dari Sang Kapten Atas pembelaan Thomas terhadap Marius tersebut Akhirnya Marius mengembalikan kalung salib milik Thomas Dan sejak itu, hubungan Thomas dengan Marius mulai membaik Pada suatu malam, Pak Amir dan Surono dipanggil Untuk menghadap kepada Sang Kapten Ternyata, Sang Kapten Taufik memberikan kenaikan pangkat kepada Surono Menempati posisi Letnan 1 Dan Pak Amir menempati posisi Letnan 2 Hari demi hari telah dilalui oleh seluruh calon perwira Dengan menjalani berbagai latihan kemiliteran Untuk menjadi seorang tentara Dan kini, Pak Amir, Thomas, Surono, Marius, Dayan Dan para siswa lainnya di sekolah tentara rakyat itu telah resmi menjadi anggota tentara Indonesia Lalu Sang Kapten Taufik memberikan beberapa himbawan dan nasihat kepada anggota tentara yang baru itu Bahwa mereka semua sebagai tentara harus siap menghadapi kekuatan musuh yang licik Menakutkan, dan jahat Untuk itu, semua perwira harus berani menghadapi musuh Demi membela dan menjaga bangsa dan negara tercinta ini Selepas itu, semua anggota tentara itu diizinkan untuk bertemu keluarga Maupun pasangannya masing-masing Dalam sebuah pesta yang diselenggarakan Awalnya, pesta tersebut berjalan dengan suasana penuh kegembiraan dan aman Tetapi, tiba-tiba para tentara Indonesia itu diserang oleh tentara Belanda Yang ternyata sudah mengepung tempat itu Suasana pun menjadi kacau dan mencekam Warga sipil diperintahkan untuk segera menyelamatkan diri ke kampung terdekat Lalu para tentara Indonesia itu bergegas mengambil senjata untuk melakukan perlawanan Dan langsung masuk ke dalam hutan Serangan tentara Belanda malam itu Mengakibatkan banyak korban dari tentara Indonesia Sementara itu, Lieutenant Surono segera berlari untuk menyelamatkan Senja Kakaknya yang ikut masuk ke dalam hutan Dan ketika Lieutenant Surono hendak menyelamatkan Marius Lieutenant Surono terkena tembakan dari tentara Belanda Namun, Marius yang ketakutan meninggalkan Lieutenant Surono begitu saja Lalu datanglah Thomas melumpuhkan tentara Belanda itu Dan Senja pun datang menghampiri adiknya, Lieutenant Surono Yang terbaring lemah Sebelum meninggal, Lieutenant Surono berpesan kepada Thomas Agar Thomas menjaga kakaknya, yaitu Senja Setelah semalam bertempur melawan penjaja Belanda di tengah gelapnya hutan Pagi harinya, Lieutenant Amir, Marius, Dayan, dan tentara lainnya bergerak menuju ke sungai Sementara itu, Thomas berusaha menenangkan Senja yang sedang bersedih Memangku jenazah Lieutenant Surono Lalu Thomas mengajak Senja agar segera meninggalkan hutan Dan menyusul tentara Indonesia lainnya yang sudah berada di sungai Sesampainya di sungai, Thomas langsung memarahi Marius Karena semalam, Marius meninggalkan Lieutenant Surono Yang tertembak oleh penjaja Belanda Di saat Thomas sedang meluapkan emosi dan amarahnya kepada Marius Tiba-tiba tentara penjaja Belanda datang dan langsung menyerang Baku tembak pun kembali terjadi dengan sengit Kemudian, Lieutenant Amir memerintahkan agar anak buahnya, pasukan yang tersisa Segera mundur dan masuk ke dalam hutan Dan selanjutnya bergabung dengan pasukan Indonesia lainnya untuk berjuang melawan penjaja Belanda Di tengah hutan, Thomas berhasil menumpas beberapa pasukan penjaja Belanda Yang sedang membawa perlengkapan senjata perang Tentara yang bernama Thomas dan satu temannya itu berhasil menyusup ke gudang persenjataan militer Belanda Setelah Thomas melumpuhkan penjaganya Lalu mereka berdua mengambil beberapa senjata dan amunisi yang dibutuhkan Untuk melawan pasukan Belanda pada pertempuran selanjutnya Setelah dirasa cukup, mereka berdua pun segera meninggalkan tempat itu Sementara itu, Dayan menghimbau kepada masyarakat desa setempat agar segera mengungsi Dan menyelamatkan diri sebelum diserang oleh pasukan Belanda Namun kepala desa dan para warganya itu bersikuku tidak mau meninggalkan desanya Dengan terpaksa, Letnan Amir, Dayan, dan satu tentara lainnya harus meninggalkan warga desa itu Lalu Letnan Amir pergi menemui istrinya yang berada di rumahnya Setelah Letnan Amir bertemu dengan istrinya Letnan Amir lalu mengajak istrinya itu untuk pergi meninggalkan desanya Dan tidak lama kemudian, setelah Letnan Amir dan Dayan pergi dari desa itu Pasukan Belanda datang menyerbu desa itu Pasukan Belanda itu lalu membantai para warga desa itu tanpa belas kasihan Rumah-rumah warga desa itu juga dibakar Pagi hari itu, Letnan Amir bersama tiga tentara anak buahnya yang terdiri dari Dayan, Thomas, dan Marius Berkumpul di tengah hutan untuk menyusun rencana selanjutnya dalam menghadapi pasukan Belanda Setelah itu, Letnan Amir menyuruh istrinya dan Senja pergi ke Lamongan, Lor untuk berkumpul dengan orang tuanya Demi keselamatan mereka berdua dari bahaya serangan pasukan Belanda Lalu Letnan Amir memutuskan kembali ke desa yang sebelumnya dilalui oleh mereka Untuk melacak kemana perginya pasukan Belanda Sesampainya di desa itu, betapa terkejutnya Letnan Amir dan ketiga anak buahnya itu Melihat kondisi desa itu yang sudah porak-poranda Dan semua warga telah tewas dibantai oleh pasukan Belanda Namun di situ ada satu warga yang selamat dari pembantaian itu Warga itu bernama Pak Gunario Karena saat kejadian pembantaian itu, Pak Gunario bersama anak-anaknya sedang berada di ladang Kemudian Letnan Amir beserta pasukannya merencanakan sesuatu Untuk mencegat dan melumpuhkan rombongan pasukan Belanda yang membawa bahan bakar dan logistik lainnya Letnan Amir dan anak buahnya menyusun strategi untuk mencegat rombongan mobil pasukan Belanda Yang membawa bahan bakar yang akan melewati daerah itu Lalu tentara Thomas menunjukkan tempat dia menyembunyikan persenjataan Yang dirampasnya dari gudang senjata milik pasukan Belanda Sementara itu, Pak Gunario menawarkan anak-anaknya untuk diikutkan dalam berjuang melawan penjaja Belanda itu Letnan Amir pun menyetujuinya untuk menambah kekuatan personil Kemudian Letnan Amir membagi tugas masing-masing kepada anak buahnya Dayan diperintahkan untuk mengintai kedatangan rombongan pasukan Belanda dari atas pohon Thomas dan Marius ditugaskan menggali tanah untuk menaruh senjata mesin Setelah mereka berdua selesai menggali tanah Thomas dan Marius selalu melatih cara menggunakan senapan dan bambu runcing kepada anak-anaknya Pak Gunario Kemudian setelah semuanya sudah dipersiapkan Letnan Amir dan para pejuang lainnya itu lalu memposisikan dirinya Sesuai tugasnya masing-masing untuk mencegat dan menumpas rombongan pasukan penjajah Hari itu, Dayan ditugaskan untuk mengintai kedatangan pasukan Belanda dari atas pohon Setelah melihat kedatangan pasukan Belanda Dayan segera memberi isyarat kepada Letnan Amir dan pasukan lainnya Agar bersiap-siap untuk menyerang Sementara itu, Thomas dan beberapa anaknya Pak Gunario menyamar menjadi penggembala kambing Dan membiarkan kambing-kambing itu berada di tengah jalan Setelah rombongan mobil pasukan Belanda itu berhenti Thomas segera bergerak dan menaruh granat ke mobil Belanda pembawa bahan bakar itu Dan Ledakan dahsyat pun terjadi Saat itu pula, pasukan Belanda diberondong dengan tembakan yang bertubi-tubi Oleh pasukan pejuang Indonesia, dari beberapa arah Hingga satu persatu pasukan Belanda itu mati terkapar Akhirnya, pasukan Belanda itu dapat dilumpuhkan Lalu Letnan Amir menyandera dan menginterogasi Mayor Paul van Gartner untuk memberikan informasi mengenai pasukan Belanda Setelah didesak, sang Mayor Belanda itu pun memberitahukan Bahwa pasukan Belanda sedang bergerak menuju Lamongan Lor Dimana daerah itu merupakan daerah yang ditempati oleh Melati, istri Letnan Amir, dan Senja Tanpa pikir panjang, Letnan Amir dan ketiga anak buahnya pun bergegas menuju ke Lamongan Lor Untuk menyelamatkan istri dan warga lainnya di sana Film pun berakhir dan berlanjut Film pun berakhir dan berlangganan